Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tutorial singkat, cara cepat membuat rencana Anggaran biaya startup dari aplikasi Sakti 2024 Jangan saja teman-teman, coba kita bahas dan kita praktikan caranya Dugin ke Sakti dengan user pengaturan penganggaran Untuk definisi umum, apa itu RAP? Rencana anggaran biaya atau disingkat RAP tadi Adalah perkiraan, perhitungan, biaya yang dibutuhkan Saat ingin melakukan suatu proyek tertentu Biasanya rencana anggaran dana akan dibuat sebelum proyek Atau suatu event atau kegiatan dilaksanakan Oke, seperti itu teman-teman untuk pengertian secara umum RAP Coba langsung kita praktikan untuk ke Saktinya Cara membuat RAP cepat Di sini kami sudah langsung login ke Sakti Dengan user pengaturan penganggaran tadi Tahun 2024 Kita pilih menu penganggaran Pilih laporan atau cetak Pilih rincian kertas kerja Satker Kita pilih Satker masing-masing Di sini untuk judul laporan tidak perlu teman-teman Kami menggunakan jenis laporan berdasarkan per operator anggaran saja Silahkan per PPK juga bisa Kegiatan di sini kami pilih teman-teman Karena biasanya untuk RAP dibuat per kegiatan atau per KRO Kami contohkan ingin membuat kegiatan yang 2135 Atau biasanya operasional pengkanturan Kita pilih Kayang-nya atau kegiatannya Pilih Jadikan Excel Supaya mudah mengidit Kita buka Pile-nya Disini kami teman-teman Menggunakan MS Excel 2021 Seperti ini teman-teman Yang kita ambil dari sakti tadi Tinggal kita sesuaikan caranya Supaya cepat Kita pontong A terlebih dahulu Kita ubah Terutama untuk grupnya Kita ganti terlebih dahulu Misal menggunakan RIA NARO Kita pilih 11 Oke Kita buang Kita pilih dulu kolom yang tidak terlalu Ini bagian ujung Kita delete Oke Disini Kita delete juga Yang kosong Oke Kita delete Disini kita hapus Ini kolomnya Terlalu banyak Oke Intinya yang tidak pengus Sudahkan dibuang Kolomnya Disini juga ada satu kolom Kita hapus saja Oke Oke teman-teman Disini untuk Satuan kegiatan Menyatu Tidak terpisah Angka baiknya Supaya tampilannya Lebih bagus Kita pisahkan Satuannya Caranya teman-teman Sangat mudah Kita buat Tengah dulu kolomnya Dua kolom Kita insit Disini Menggunakan insit Sudah terbentuk Dua kolom F dan G Setelah itu teman-teman Kita ketikan Disini angkanya Satu Satuan kegiatannya Tahun Langkah berikutnya Kita menggunakan Fasilitas Atau Menu pada MS Excel ini Ada namanya Disini Last field Oke Cara menggunakan ini Tadi Dikatikan seperti ini Terlebih dahulu Untuk masternya Ibangatnya ini masternya Tinggal kita letakkan Kursor di bawah Seperti ini Di bawah angka 1 Gunakan Place fieldnya Oke Sudah Tengah istimewa Tengah istimewa Untuk tahun Sama seperti tadi Canganya letakkan Di bawah Tahun Kursornya Kita gunakan juga Place field Ini memisahkan Yang disini Tinggal kita hapus Oke Selesai teman-teman Tinggal dibuat Kolomnya saja Untuk kolom Tinggal di Kolomi Seperti ini Kita buat kolom Oke Disini kita hapus Yang tidak perlu Supaya lebih bagus Bisa juga Nanti kita Beri judul Atasnya Bisa disini Kita buat Kolom Terlebih dahulu Judulnya disini Kodi Tal Akun Disini kita Mergi Center Nama Kegiatan Oke teman-teman Seperti itu Nanti tinggal Diberi Nama Di atas Nama Satkar Atau apa Silahkan disesuaikan Diberi judul Misal disini 2024 Sehingga Diberi nama Satkar Uji Satkar Atau yang lainnya Silahkan disesuaikan Masing-masing Teman-teman Untuk yang lainnya Kolomnya bisa Direpikan Atau disesuaikan Lebar Atau Luasnya Teman-teman Kita sesuaikan Disini Dan di bagian bawah Kita menggunakan Format Tingginya Tingginya 18 Tinggal disesuaikan Teman-teman Oke Jika Kolomnya Kecilas Akan dilebar Teman-teman Di Pengelebar Oke Selesa Teman-teman Seperti itu Sangat mudah Bisa Yang kami sampaikan Persempatan singkat Ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Atau Korangannya Semoga Ada Manfaatnya Yang Nata Bila Taufiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi